Gegap gempital, pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang akan berlangsung esok mulai menggema di berbagai wilayah. Hal ini juga didukung dengan adanya panggung rakyat untuk memeriahkan agenda besar kenegaraan esok hari. Lalu seperti apa kemeriahan panggung rakyat ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Bang Panel Barus Bendahara Umum DPP Projo. Selamat malam Bang Panel, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayo. Waalaikumsalam, Bang Panel, ini pastinya masyarakat Indonesia sudah sangat semangat, sangat antusias untuk menyaksikan pelantikan presiden esok dan akan ada panggung rakyat yang dibangun. Bisa diinformasikan Bang, titik-titik panggung rakyatnya ini di mana saja? Ya, ayo beberapa jam lagi kita akan menyongsong hari besar ya, atas kelahiran pemimpin besar dengan mimpin ini besar tentu. Perasaan kegembiraan, sukacita, ya, gegap gempita rakyat akan tumpah bersama-sama untuk menyaksikan pengambilan sumpah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Dan tentu kita besok akan hadir bersama-sama ya, untuk menyaksikan langsung dan kehadiran kita semua dan bersama dengan antusiasme rakyat ini harus dimaknai sebagai satu bentuk dukungan, Satu bentuk harapan dan optimisme bahwa pemerintahan terpilih ke depan bisa membawa Indonesia lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, mengenai panggung-panggung yang disiapkan ini, ini juga nanti dilengkapi dengan layar-layar lebar, sehingga semua orang yang hadir, rakyat yang tumpah di sepanjang Ruah Sudirman Tamrin, bisa bersama-sama secara live menyaksikan pelantikan presiden dan wakil presiden, ya, secara live, secara hikmat. Kita berharap acara pelantikan ini bisa berjalan secara hikmat dan lancar, tanpa gangguan apapun. Seperti itu, Ayu. Oke, jadi Bang mungkin bisa diinformasikan totalnya ada berapa panggung rakyat, Bang, yang esok ini bisa dinikmati oleh masyarakat? Ya, panggung itu ada mulai di FX, sudah ada panggung, di pintu masuk GBK ada panggung, di depan Atma Jaya BRI itu juga ada panggung, sampai ke Monas sana ada panggung-panggung ya, di depan BNI, Dupu Atas, di BRI, di Bundaran HI, di Sarinah, lalu di Patung Kuda, di depan Museum Nasional, ada berbagai panggung. Itu dimaksudkan supaya masyarakat yang tumpah besok bisa, apa namanya, mengekspresikan, meluapkan kegembiraannya, haru, ya, bersama-sama lah di lapangan nanti, dan bisa juga menyaksikan pelantikan secara langsung. Dan semua rakyat yang tumpah ini, juga akan disapa juga secara langsung nanti oleh Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, di awal, lalu diikuti nanti juga disapa langsung oleh Presiden ke-8 dan Wakil Presiden Mas Gibran, ya, setelah proses pelantikan selesai. Oke, ini pasti antusiasme masyarakat sangat besar sekali ya, bertemu dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Maruf Amin, dan juga Pak Gibran, seperti itu. Masih ya. Ya, Bang Panel, tapi mungkin bisa diinformasikan juga tadi, Anda mengatakan bahwa di panggung tersebut bisa menonton langsung nobar, gitu ya, pelantikan Presiden. Tapi selain itu agendanya ada apa lagi, Bang? Iya, ada atraksi-atraksi kebudayaan, disiapkan juga konsumsi-konsumsi jajanan rakyat yang bisa di, apa namanya, bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang hadir. Oke. Salah jumlahnya cukup atau tidak ya, kita nggak tahu. Karena saya yakin antusiasme rakyat begitu besar, kami juga Projo akan bersama-sama hadir di lapangan dalam jumlah yang cukup besar besok, bersama-sama dengan relawan yang lain, gitu ya, karena kita sudah deteksi antusiasme rakyat begitu besar sekali, Mbak, gitu loh. Jadi bukan tidak mungkin besok di lapangan bisa ratusan ribu orang akan tumpah, ya, bersama-sama menyaksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru. Dan ini adalah satu wujud ekspresi, ya, yang orisinil dari rakyat, ya, dalam meluapkan kegembiraannya, harunya, ya, karena proses pelantikan Presiden yang telah didukungnya di pemilu kemarin telah dilantik, telah resmi, gitu ya. Dan sekaligus juga kehadiran rakyat yang cukup banyak, ini juga satu ekspresi sebagai satu wujud ucapan terima kasih kepada Bapak Jokowi yang telah memimpin Republik Indonesia dua periode dengan gemilang. Oke, Bang Panel, seperti yang Abang bilang tadi bahwa masyarakat akan tumpah ruah di sana, berbagai elemen masyarakat juga akan turun-turun ke lapangan. Bagaimana, Bang, antisipasinya supaya acara besok ini bisa berjalan tetap kondusif? Ya, pasti acaranya, pasti acaranya kondusif. Karena orang datang itu tadi untuk mengekspresikan, ya, kegembiraannya dengan berbagai cara. Kehadiran itu satu wujud partisipasi dari kita semua, dari rakyat, ya, yang berbahagia di hari besar besok dalam menyongsong pemimpin baru, pemimpin yang besar, pemimpin yang memiliki mimpi-mimpi besar untuk bisa membawa Indonesia lebih maju lagi ke depan. Dan peristiwa-peristiwa besar seperti ini kan bukan kali pertama kita lakukan, ya. Di 2014 juga tumpah jutaan orang, di 2019, di 2024 ini. Saya pikir aparat-aparat keamanan juga sudah punya skenario-skenario untuk mengamankan dan mengamankan proses pelantikan ini sehingga bisa berjalan dengan hikmat, lancar, dan aman tanpa gangguan. Jadi kedatangan semua orang di lapangan besok semangatnya berbahagia, kegembiraan, aru, itu campur aduk lah ekspresinya. Semangat kegembiraan menyambut pemimpin baru begitu ya, Bang Padal? Iya, pemimpin baru ya. Besok itu hari besar, mimpi-mimpinya cukup besar, pemimpin baru kita, pemimpin besar ini, dan harus kita dukung. Nah, kehadiran rakyat di Ruah Sudirman Tamrin ini satu wujud, satu cerminan bahwa rakyat solid mendukung pemimpin baru kita ini. Oke, baik. Bang Padal, ini kan pasti masyarakat yang menonton televisi maupun dari sosial media informasi yang sudah sampai ya untuk panggung rakyat yang besok ini bisa didikmati secara gratis ya, Bang Padal ya. Nah, apa antisipasi? Antisipasinya atau himbauannya kepada masyarakat yang ingin datang apa, Bang? Iya, yang pasti besok silahkan datang, luapkan ekspresi kegembiraannya dengan baik, ya menikmati hiburan-hiburan yang ada, atraksi budaya yang ada, menikmati konsumsi yang disediakan. Dan yang paling penting, jaga ketertiban, jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, gitu loh. Dan kita sama-sama akan menyambut nanti konvoy Pak Jokowi Ma'ruf Amin, kita juga akan menyambut langsung konvoy Pak Prabowo dengan Mas Gibran, seperti itu, Mbak. Dan kita juga akan melepas Pak Jokowi sampai ke Halim nanti, ya, pada saat Pak Jokowi akan bertolak ke Solo. Oke, besok kita akan saksikan bersama sebuah acara besar, acara kenegaraan yang dinantikan. Kita berharap nantinya ini akan berjalan semua kondusif, aman dan juga lancar. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Bang Panel Barus Bendahara Umum DPP Projo. Selamat malam, Bang. Sehat selalu. Terima kasih, Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.